Pak Bambang, ini kira-kira, ini kan baru melanggar kode etik dan sedang akan disidangkan kode etik. Nah, apakah juga harus ada masuk ke ranah bidana terutama untuk AKBP Akhirudim ini? Selain tentu saja anaknya yang harus terus dikawal, terus hukumnya nih, Pak Bambang. Ya, kalau melakukan pembiaran terhadap penganggian seperti itu, harusnya juga diberikan sanksi bidana ya. Saya tidak hafal terkait dengan undang-undang pasal berapa melakukan pembiaran pada seseorang yang melakukan kekerasan itu tentunya masuk ke ranah bidana. Bahwa hukumannya berapa itu adalah persoalan nanti. Tapi proses itu harusnya tetap dilakukan, siapapun orangnya. Kalau kemudian proses bidana ini tidak berjalan, tentunya akan memunculkan kekecewaan di publik dan merusak rasa keadilan masyarakat terkait perilaku personel kepolisian. Dampaknya apa? Dampaknya ya terkait dengan persepsi masyarakat kepadai kepolisian. Terima kasih.